Sementara itu Indonesia gagal menempatkan wakil di penempat final Tunggal Putra Cabang Bulu Tangkis. Wakil Indonesia Tommy Sugiarto dan Isan Maulana Mustafa kalah di 16 besar. Tommy bertanding 3 set dengan wakil Hong Kong Weinan. Weinan lebih dulu menang 21-17 di set pertama. Namun Tommy sempat bangkit di set kedua dengan menang lewat Jus 23-21. Tapi di set menentu Tommy gagal mengulangi hasil di set kedua. Tommy Persingkir musai kalah 21-16 di set menentu. Sementara itu wakil Tunggal Putra lainnya Isan Maulana Mustafa bernasib lebih buruk ketimbang Tommy. Wakil Vietnam Nguyen Tian Min menang 2 set langsung 21-9 dan 21-13.